Intro Mungkin sebelum saya Saya memulai, saya memperkenalkan diri dulu ya Tadi yang disebutkan oleh Pak Felix Nama saya Aste Tampukulon Saya heading the team di Tokopedia Saya sendiri sudah bekerja di Tokopedia lebih dari satu tahun Sebelum di Tokopedia, saya bekerja di satu startup dari Hong Kong Saya di sana bertindak sebagai country manager Dan juga regional business development Untuk company EMQ Dimana EMQ sendiri adalah Global Payment Settlement Company Itu untuk money remittance Sedangkan sebelumnya Saya Sebelum di EMQ Saya sendiri Menghabiskan lebih dari tujuh tahun Di Visa Indonesia Sebagai Business Development Di mana disitu Saya Banyak Belajar dan juga Banyak beraktifitas di Dunia Plainment Dan pada khususnya adalah Di dunia card business Sebelum Di Visa Saya Bekerja kebanyakan di bank Jadi I spent most More than Five years Di Sudah Indonesia Dan juga Jiri money Sedangkan kalau untuk Background Pendidikan saya sendiri Mungkin tadi Ya Dissebutkan Ini yang hadir adalah Teman-teman dari Management dan juga Teknik Industri Unikat Majaya Kalau saya Backgroundnya mungkin sama Juga Di teknik industri Dari Universitas Indonesia Untuk SRT-nya Sedangkan untuk SBO-nya Saya Di University Of Bristol Di mana Saya mengambil Marketing ya Master of Art and Marketing Cuma itu Sedikit tentang saya Supaya nanti Mungkin jadi teman-teman Di Atma Jaya Lebih Kenal ya Kan ketengah Kalau enggak kenal Enggak sayang Gitu Nah next Mungkin hari ini Tadi yang seperti Disampaikan Comverage-nya akan Lebih banyak Mengenai Transaction Online Dan juga Pembayaran online Mungkin saya Mulai saja Oke Untuk Agendanya Hari ini adalah Pertama Saya akan Buka juga Dengan E-commerce Industry Di Indonesia Dan bagaimana So far Tokopedia Sudah memberikan Impact Di dalam Industri E-commerce Di Indonesia Ini sendiri Kemudian Kemudian Kedua Yang akan Kita cover Juga Adalah E-commerce Marketplace Business Model Secara Keseluruhan Itu seperti Apa Terutama Yang ada Di Indonesia Dan yang terakhir Mungkin yang lebih Nanti kita akan Diskusi Lebih dalam lagi Yaitu Tentang E-commerce Payment Platform Itu sendiri Oke Mungkin kita lanjut Untuk yang Pertama Di sini Kalau dilihat Dari potensinya Indonesia itu Mempunyai potensi Yang sangat besar Dimana Kita menjadi Negara Dengan Jumlah Populasi Terbesar Yang keempat Di seluruh dunia Kita juga Menjadi The second largest Under Developed In the world Walaupun tadi Kita juga Sudah sangat besar Secara Populasi Untuk Opportunity Sendiri Kita lihat Bahwa Bisa dibilang Masyarakat Indonesia Itu cukup Maju Kita bisa Lihat dari Penetrasi Mobile phone Yang sudah Lebih dari 90% Jadi Kedanyakan Dari Indonesia Orang Indonesia Sudah bisa dibilang Itu memiliki Mobile phone Gitu Dengan 60% Di antaranya Itu sudah Bentuknya Adalah Sudah Smartphone Jadi Data Atau Informasi Yang bisa Di expose Dan bisa Di explore Oleh Populasi Indonesia Itu sudah Sangat luas Nah Kalau dari Internet Pemotrationnya Sendiri Itu sudah Lebih dari 64% Jadi 64% Dari Populasi Kita itu Sebenarnya Sudah Terjamah oleh Internet Yang mereka Bisa Either Itu browsing Gitu Atau Mereka Bisa Menikmati Fasilitas Fasilitas Apapun Over The Internet Dan Kalau dari Sisi Bank Penetrationnya Saat ini Sudah Hampir 50% Ini Bisa Dibilang Sebenarnya Untuk Negara Semaju Indonesia Seluas Indonesia Ini Sebenarnya Angka Yang Bisa Bilang Masih Tergolong Rendah Sebenarnya Jadi Masih Banyak Yang Kita Bisa Sama Sama Improve Untuk Meng-cover Supaya Masyarakat Indonesia Semakin Bisa Terjamah Oleh Service Dari Bank Ini Sendiri Nah Melihat Jumlah Mobile Phone Internet Banking Dan Bank Penetration Di Indonesia Sebenarnya Opportunity Untuk Engineer Atau Teknologi Itu Sangat Besar Kita Melihat Banyak Sekali Room For Development Dan Juga Opportunity Opportunity Tidak Hanya Untuk Bisnis Tapi Kita Melihat Engineer Dan Juga Tech Development Itu Opportunity Sangat Besar Dan Sangat Growing Gitu Dan Ini Juga Menduka Kesempatan Kesempatan Sehingga Pada Saat Ini E-commerce Itu Bisa Account For More Than 8% Dari Total Retail Sales Di Indonesia Dan Yang Kita Injinkan Adalah By 2023 Angka Ini Bisa Semakin Meningkat Hingga Sampai 18% Melihat Pertumbuhan Terutama Dari Dua Tahun Terakhir Ini Karena Adanya Pandemi Sehingga Tekanan Atau Desakan Supaya E-commerce Itu Semakin Dibutuhkan Atau Digunakan Oleh Masyarakat Indonesia Itu Semakin Meningkat Jadi Dalam Dua Tahun Ini Peningkatan Itu Sangat Pesat Sehingga Tadi Dengan Perkiraan Di Tahun 2023 Itu E-commerce Akan Accountable For 18% Itu Sangat Mungkin Dan Bahkan Estimasinya Itu Bisa Melebihi Dari Estimasi Awal Di 18% Tersebut Oke Nah Kalau Potensi E-commerce Itu Sendiri Di Indonesia Seperti Apa Tadi Sudah Saya Sempat Gambarkan Bahwa Saat Ini Itu Lebih Dari Sekitar 8% Itu Sudah Account For Total Retail sales Di Indonesia Kalau Dilihat Dari Financial Benefit Tadi Hingga Hingga 2022 Estimasi E-commerce Di Indonesia Itu Akan Dapat Generate Hingga 20 Billion US Dollar Perkiraannya Sedangkan Kesempatan E-commerce Ini Dengan Semakin Booming Semakin Tinggi Semakin Pesat Growingya E-commerce Sendiri Akan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Lebih Dari 26 Million Pekerjaan Di Tahun 2022 Nah Sedangkan Kalau Dari Sisi Kita Misalnya Sebagai Konsumen Atau Sebagai Pembeli Saat Ini Konsumernya Itu Sudah Dapat Berkhemat Gitu Ya Dengan Mereka Membeli Barang Secara Online Orang-orang Di Pulau Jawa Terutama Ya Karena Memang Kita Kan Tujuannya Sendiri Kalau Khusus Untuk Tokopedia Kita Ingin Mendemokratisasi Digitalisasi Itu Sudah Dapat Berhemat Sekitar 11 Hingga 25 Persen Dengan Mereka Melakukan Belanja Melalui E-commerce Nah Kalau Dari Sisi Social Equality Atau Emasikasi Ya Jadi Para wanita Gitu Female Disini Itu Juga Sudah Dapat Mengakses Atau Lebih Mempunyai Keseimbangan Terhadap Ekonomi Dengan Mereka Juga bisa Melakukan Penjualan Mereka bisa Melakukan Pembelian Dan mereka Juga bisa Melakukan Pembelajaran Melalui E-commerce Tersebut Nah E-commerce Sendiri Sebenarnya Tidak Tidak Hanya Berdiri Sendiri E-commerce Ini Juga Merupakan Sektor Pendukung Secara Luas Di digital Ekonomi Di Asia Tenggara Nah Sektor Lainnya Sebenarnya Yang juga Mendukung E-commerce Itu Bisa Dibilang Adalah Media Dari Mas media Yang sekarang Sudah mulai Bergerak Ke arah Digital Dan juga Menjadi Pendukung Usama Perkembangan E-commerce Kemudian Juga ada Ride Hailing Dimana Waktu Melakukan E-commerce Pastinya Akan Ada Pihak Logistik Yang akan Mendukung Fasilitas E-commerce Sebut Dan Yang terakhir Yang juga Menjadi Sektor Pendukung Digital Ekonomi Adalah Travel Pertumbuhan Ekonomi Digital Sendiri Mencapai 49% Dan Dimana Indonesia Merupakan Pasar Dengan Pertumbuhan Tercepat Di Southeast Asia Dan Disini Kita Melihat Adanya Potensi Ekonomi Digital Yang sangat Besar Bahkan Hingga Mencapai Sekitar 133 Miliar USD Pada Tahun 2025 Kalau Indonesia Kalau Indonesia Kalau Indonesia sendiri Masyarakat kita Banyak menghabiskan Waktunya Dalam Mengakses Internet Melalui Handphone Dan Masyarakat kita Sudah menghabiskan Waktu Rata-ratanya Sekitar 4,5 jam Itu dari Mengakses Internet Di Handphone Mungkin Kalau Sekarang Bisa Dibilang Lebih tinggi Lagi Karena Kebanyakan Kan Kemarin Kita Work from home Atau Teman-teman Melakukan Kuliah Secara Online Sehingga Pastinya Mengakses Internet Itu Jauh Lebih tinggi Lagi Kalau dulu Mungkin Lebih Banyak Ketika Orang-orang Di Kota Mereka Kena Macet Sehingga Mereka Mengakses Internet Tapi Dengan Keadaan Sekarang Pun Tidak Mengurangi Justru Menambah Jumlah Jam Yang Digunakan Dalam Mengakses Internet Nah Kalau Mengelihat Atau Membandingkan Indonesia Dengan Negara-negara Lain Di Southeast Asia Itu Khususnya Indonesia Sendiri Adalah Negara Atau Market E-commerce Yang Paling Penting Di Southeast Asia Dengan Perkembangannya Yang Sangat Pesat Kalau Kita Melihat Car Di Sini Kita Melihat Bahwa Indonesia Growth E-commerce Dari Tahun 2019 Sampai 2025 Ini Diperkirakan Hampir Mencapai Sekitar 37% Dari 2019 Sampai 2025 Kalau Dibandingkan Negara-negara Lain Di Southeast Asia Yaitu Filipi Malaysia Thailand Vietnam Dan Singapura Yang Mungkin Paling Mendekati Itu Adalah Disini Filipin Sedangkan Kalau Dari Sisi Skalanya Indonesia Itu Tadi Sekitar Lebih dari 20 Billion USD Di Tahun 2019 Dan 2020 Sehingga Disini Mungkin Yang Di dunia Yang Bersaing Itu Adalah Di Negara Brazil Atau India Tapi Kembali Lagi Kalau Kita Bandingkan Negara-negara Di Southeast Asia Indonesia Jauh Lebih Tinggi Dari Sisi Growth Dan Juga Dari Sisi Skala Volum Nah Tadi Ada Beberapa Hal Lagi Yang Tadi Saya Sampaikan Disini Bahwa Opportunity Dari Indonesia Adalah Sebagai Negara Dengan Ekonomi Atau E-commerce Market Yang Sangat Utama Disini Paling Tinggi Di antara Negara-negara Lain Di Southeast Asia Dan Juga Paling Cepat Pertumbuhannya Nah Kalau Dibandingkan Dengan India Gitu Ini Kita Juga Akan Mungkin Sama Dengan Cima Sekitar 9 Tanggal Lalu Sekarang Kita Melihat Bahwa Tidak Ada Entry Barrier Juga Di Indonesia Dengan Apa Dari Language Barrier Jadi Indonesia Sekarang Sudah Bisa Dibilang Kita Cukup Competitive Enough With The Country Around The Region Oke Mungkin Sebelum Saya Go Deeper Tentang E-commerce nya I think It will Be useful For me To share About Tokopedia Jadi Tokopedia Sendiri Kita Sudah Ada Di Market Selama 12 Tahun Dan Kita Diawali Pada Tahun 2009 Dimana Di Tahun Tersebut Founder Kita Yaitu William Yang Diga Leon Mereka Memulai Dengan C2C Marketplace Jadi Consumer To Consumer Marketplace Dan Disitu Kita Hanya Operate Di Suatu Small Office Small Office Bisa Dibilang Ruko Jadi Benar-benar Kita Start Dari Sangat Kecil Di Tahun 2009 Dengan Benar-benar Kita Mencoba Mengadot Marketplace Bisnis Dimana Tujuan Utamanya Itu Adalah Mendemokratisasi Digital Dan Commerce Itu Sendiri Itu Mungkin Kalau Teman-teman Pernah Dengar Cerita Bagaimana Pak Dan Pak Leon Membangun Tokopedia Atau Mungkin Belum It's very Interesting And very Inspiring Mereka Sebagai Anak Daerah Dan Mereka Ingin Supaya Orang-orang Di Daerah Bisa Lebih mudah Untuk Mendapatkan Barang Dan Terutama Mendapatkan Buku-buku Karena Waktu itu Mereka Sendiri Merasa Kesulitan Nah Kemudian Another milestone Di tahun 2014 Kita Menjadi Portfolio Pertama Dari Softbank Dan Sequoia Di Indonesia Pada Pada Saat Itu Our Co-founder Berhasil Mendapatkan Sekitar 100 Juta Yus Daler Sebagai Funding Waktu Kita Ada Funding RIS Nah Kemudian Dilanjutkan Lagi Di Tahun 2017 Kita Juga Mendapatkan Funding Hingga Mencapai 1,1 Billion Waktu itu Kita Didukung Alibaba Nah Pada saat itu Dimulai Dari 2017 Kita Pindah Dan Kita Sekarang Menempati Rumah kita Yang sekarang Itu di Tokopedia Tower Jadi Itu Membentukkan Suatu Milestone Juga Yang penting Bagi Tokopedia Dimana Tadinya Kita Sempat Juga Berkantor Di Suatu Gedung Tapi Mungkin Yang Tidak Semegah Yang Sekarang Kita Punya Yaitu Di Sekitar Kasabangka Dan Itu Kita Berselepatan Dengan Kita Mendapatkan Panding Dari Alibaba Kemudian Di Tahun 2018 Kita Mendapatkan Best Innovation App Dari Google Play User Choice Di Tahun 2018 Dan Disitu Kita Kembali Mendapatkan Another 1,1 Billion Panding Dari SoftBank Dan Juga Alibaba Another Malestone Yang Kita Kita Sudah Lewati Yaitu Di Tahun 2019 Kita Berhasil Men-acquire Dua Company Yaitu Bright Story Dan juga Parent Story Dan Menambahkan Kedua Company Tersebut Kedalam Portfolio Tokopedia Mungkin Kalau Bright Story Itu Adalah Suatu Company Yang Meng-cover Kedutuhan Untuk Wedding Jadi Kalau ada Waktu itu User-usernya Adalah mereka Yang Ingin Melakukan Wedding Disitu Mereka Bisa Mencari Semua Kedutuhannya Mereka Uang Stop Dari Mulai Gendung Kemudian Sampai Alat-alat Pestanya Sampai Baju Dan Segalanya Begitu Juga Untuk Parent Story Dimana Disitu Lebih Ditujukan Kepada Orang Tua Orang Baru Dan Sesudah Ditahu Sesudah Kita Meng-acquire Story Dan Parent Story Kita Juga Di Tahun 2019 Itu Berhasil Juga Drive More Than 1% Of Indonesia Ekonomi Jadi Disitu Kita Sudahlah Cukup Kontribusi Okopedia Terhadap Indonesia Ekonomi Bisa Dibilang Sudah Mulai Significant Kita Sudah Bisa Meng-contribute Lebih Dari 1% Dan Yang sama Pula Kita Meng-introduce Tokopedia Salam Itu Adalah Salah Satu Poko Under Tokopedia Yang Lebih Berkonsentrasi Pada Barang-barang Syariah Seperti Itu Nah Di 2020 Kita Itu adalah Ulang tahun ke-11 Kita Dan Kita Juga Disitu Mulai Memperkenalkan Service-service Regional Kita Jadi Di Masing-masing Lokasi Kita Sudah Membangun Suatu Hub-hub Sehingga Juga Memudahkan Bagi User Dan Seller Ketika Mereka Mau Membuka Toko-toko Di Wilayah Yang Mungkin Tidak Centralized Di Jakarta Saja Nah Terakhir Kemarin Di 2021 Mungkin Teman-teman Ini yang Sudah Paling Updated Di Bulan Apel Kemarin Tokopedia Tokopedia Dan Gojek Kita Melakukan Satu We combine Our company Menjadi Satu Go-to Dan Kita Sekarang Under One Ecosystem Yaitu Go-to Ecosystem Dimana Kita Mengkombinasikan Tokopedia Sebagai E-commerce On-demand Yang dimiliki Oleh Gojek Dan Juga Financial Services Yang dimiliki Oleh Go-to Financial Menjadi Satu Grup Besar Sehingga Sekarang Kita Under One Big Family Nah Tadi adalah Perjalanan Tokopedia Hingga Sampai Sekarang Kita Sudah 12 Tahun Di Mama Sekarang Kita Punya Lebih Dari 6.000 Makamah Makamah Is How We Call The Staff Di Tokopedia Kemudian Kita Punya Lebih Dari 100 Juta Pengguna Aktif Bulanan Kita Cover Lebih Dari 99% Kecamatan Di Seluruh Wilayah Indonesia Saat 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 Ini Seller Seller Kita Sudah Lebih Dari 11 Juta Dengan Kemarin Kita Selama Pandemi Itu Kita Mempunyai Lebih Dari 4 Juta Seller Baru Dan Di Produk Produk Kita Lebih Dari 550 Juta Produk Dengan Kita Selalu Mengutamakan Adanya Transparent Pricing Jadi Harga-harga Yang Kita Tampilkan Itu Sangat Transparan Apabila Ada Biaya Tambahan Pasti Kita Juga Akan Menginformasikannya Di Depan Sehingga Customer Kita Itu Waktu Mereka Memang Melakukan Pembelian Pembayaran Mereka Sudah Sangat Aware Apa Yang Mereka Bayarkan Kontribusi Dari Berhasil Ya Mengkontribusi Lebih Dari 1% Dari Indonesia GDP Nah Kembali Lagi Kalau Dari Sisi Tokopedia Kita Sendiri Adalah One Of Indonesia Leading Technology Company Kita Mengkibungkan Antara Buyer Dan Seller Melalui Suatu Teknologi Gitu Kita Menyediakan Suatu Product Discovery Dan Kita Menyediakan Suatu Transaction Platform Jadi Kita Menghubungkan Buyer Di sini Dan Seller Di sini Nah Untuk Dalam Kita Memberikan Layanan Untuk Buyer Dan Seller Di sini Kita Sebagai E-commerce Marketplace Kita Menyediakan Dua Kategori Produk Besar Yaitu Physical Goods Dan Juga Digital Goods Ya Basically Seperti Namanya Jadi Staff Explanator Juga Physical Goods Di sini Basically Adalah Barang-barang Tangible Dimana Ketika Bayer kita Membeli Mereka akan Mendapatkan Barang Dalam Bentuk Fisik Ini Berbagai Macam Produknya Dari Mulai F&B Jadi Ada Put and Build Juga Dari Kemudian Budget Atau Barang-barang Rumah Pangga Sampai Kita Juga Melakukan Atau Kita Juga Menjual Mobil Gitu Jadi Itu Semua Masuk Dalam Kategori Physical Goods Yang Kita Jual Under E-commerce Marketplace Nah Selain Physical Goods Kita Juga Menjengduakan Di sini Ada Digital Goods Dimana Digital Goods Ini Cover Basically Anything Yang Di luar Physical Goods Ini Jadi Kalau Sebagai Contoh Itu Ada Pusa Kemudian Pembelian Atau Pembayaran Di Philippine Deals Di sini Kita Juga Buka Layanan Untuk Pembayaran Pajak Dan Juga Ada Pembelian Tiket Ataupun Hotel Untuk Travel Nah Di sini Selain Ada Barang-barang Yang Kita Cover Di dalam E-commerce Marketplace Kita Juga Punya Ancillary Service Service Tambahan Di sini Pertama Itu Ada Juga Mitra Tokopedia Jadi Mitra Tokopedia Ini Sendiri Itu Adalah UMKM Yang Kami Bina Dan Kami Kerjasama Basically Mitra Tokopedia Ini Adalah Warung-warung Kecil Mementap Shop Dimana Mereka Itu Bisa Menjual Groceries Yang Barang-barangnya Sendiri Mereka Dapatkan Dari Tokopedia Store Atau Juga Mereka Bisa Menjualkan Kembali Barang-barang Dari Digital Boots Jadi Mereka Bertindak Sebagai Kepanjangan Tangannya Tokopedia Kepada End Consumer Yang Mungkin Mereka Belum Bisa Mengakses Tokopedia Platform Seperti Nah Kemudian Berikutnya Disini Ada Tokopedia Play Dimana Disini Kita Menghadirkan Interactive Commerce Jadi Mungkin Kalau Teman-teman Pernah Buka Tokopedia Itu Ada Pendualan Live Itu Bisa Didapatkan Melalui Tokopedia Play Dan Yang Terakhir Ini Kita Ada Para Story Dan Story Dan Juga Itu Cover Offline Local Service Nah Semua Produk Tokopedia Ini Yang Disediakan Untuk Bayer Dan Seller Itu Terintegrated Secara End To End Dengan Ada Beberapa Infrastruktur Pendukungnya Di Belakang Yang Pertama Itu Adalah Fintech And Payment Network Dimana Fintech And Payment Network Ini Kita Menyediakan Fasilitas Untuk Baik Baik Untuk User Maupun Juga Untuk 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 Semua User Tokopedia Baik Itu Bayer Maupun Seller Dan Juga Dengan Partner Financial Service Dari Tokopedia Nah Infrasepter Fintech Sendiri Itu Memberikan Suatu Kemudahan Bagi Bayer Dan Seller Kita Untuk Mereka Dapat Mengakses Fasilitas Financial Service Jadi Apabila Misalnya Mereka Ingin Melakukan Pembelian Tapi Mereka Bikin Belum Punya Dana Yang Ready Itu Mereka Bisa Mengakses Financial Service Atau Meng-apply Dengan Pinjaman Melalui Fintech Platform Yang Kami Sedihakan Sedangkan Untuk Payment Nya Sendiri Payment Kita Kita Menyediakan Infrastructure Bagi Bayer Kita Supaya Mereka Dapat Melakukan Pembayaran Di Tokopedia Pembayaran Untuk Transaksi Mereka Di Tokopedia Walaupun Mereka Misalnya Datang Dari Unbanked Population Jadi Disini Payment Network Kembali Lagi Kita Menyediakan All the Payment Method Yang Dibutuhkan Oleh User Kita Nanti Mungkin Saya Akan Jelaskan Lebih Lanjut Mengenai Payment Network Ini Sendiri Nah Another Infrastructure Pendukung Supaya Pendulian Atau Pendulian Yang Terjadi Dalam Tokopedia Bisa Terjadi Dengan Lancar Adalah Logistik Dan Top Network Ini Menjadi Faktor Juga Atau Infrastructure Yang Penting Juga Karena Disini Barang-barang Sudah Dibeli Itu Supaya Diterima Dengan Baik Oleh Para Pembelinya Tokopedia Dan Yang Terakhir Yang Tidak Kalah Penting Nga Adalah Infrastructure Data Dan Juga Teknologi Yang Mendukung Secara Keseluruhan Untuk Pembelian Dan Penjualan Yang Terjadi Di Marketplace Tokopedia Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Untuk Agenda Pertama Yaitu Potensial Indonesia Dan Juga Impact Dari Tokopedia Yang Berikutnya Saya Lanjutkan Ke E-commerce Marketplace Bisnis Model Oke Nah Di Ecosystem E-commerce Sendiri Terutama SME Di Indonesia Kita Ada Tiga Pilar Di sini Yang Mendukung Ecosystem E-commerce Sendiri Yang Pertama Itu Dari Sisi Expansion Dimana Pertama Disitu Yang Meng-cover Adalah The Platform Itself Gitu Jadi Untuk E-commerce Platform Kita Mengetahui Ada E-commerce Platform Yang Disini Ada B2C Dan juga C2C Disini Teman-teman Mungkin Sudah sangat Familiar Dengan E-commerce Platform Apa saja Yang ter-cover Disini Kemudian Ada juga E-commerce Yang memang Khusus Untuk B2B Di antaranya Yang Sangat Signifikan Cukup Uangan Itu adalah Endless Dan juga Rally.com Selain E-commerce Ini Sendiri The Platform Itself Itu Ada Juga Enabler Di Nama E-commerce Enabler Itu Mereka Mungkin Membantu S&E Atau Seller Seller Di Indonesia Itu Untuk Menerima Pesanan Mereka 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 Bisa Memfasilitasi Untuk Melakukan Pengecekan Dan Juga Mensynchronize Inventory Dan Mereka Juga Bisa Membantu UMKM Atau SMP Untuk Berintegrasi Atau Melakukan Integrasi Dengan Marketplace Disini E-commerce Tersebut Dan Juga Beberapa Dari E-commerce Enabler Yang ada Disini Itu Bahkan Mereka Juga Menyediakan Fasilitas Atau Produk Sampai Dengan Bookkeeping Atau Accounting Jadi Memang Benar-benar Kalau Memang Ada UMKM Yang ingin Melakukan Not only UMKM Sebenarnya Store Yang ingin Melakukan E-commerce Itu Bisa Juga Dibantu Dengan Enabler Enabler Yang disini Nah Selain Expansion Ini Another Pilar Yang juga Membantu Perkembangan SMI Dan E-commerce Indonesia Itu adalah Dari sisi Business Operasional Nah Di Indonesia Sendiri Itu sudah Sangat Banyak Bisnis Operasional Yang mendukung Yang pertama Itu adalah Dari sisi Pemendiri Jadi Ini yang Memudahkan E-commerce Ketika Sorry Tokoh-tokoh Ketika Mereka 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 Menjadi Atau Banyakan Berjualan Online Ini Beberapa Contoh Pemendiri Itu adalah Doku IP Dan juga Yang Mereka Banyak Yang Menyediakan Sehingga POS Itu Adalah Point of Point of Sales Itu Seperti Maka Atau Cashless Nah Another Team Yang juga Mendukung Bisnis Operasional Dari Perusahaan Yang ingin Berilak Di E-commerce Itu adalah Dari sisi HR Information System Itu untuk Membantu Apa Sistem Untuk Payrollnya Kemudian Juga Ada Logistik Di sini Yang sudah Perdigitalisasi Juga Lalu Kemudian Ada Sistem Procurement Di sini Bisa Membantu Mengatur Belanja Untuk Kebutuhan Stok Misalnya Ini ada Beberapa Yang sudah Bergerak Di Bidang Sana Yaitu Untuk Apa Untuk Lartap Dan juga Di sini Ada warung Pintar Untuk Cover Beberapa UMKM Nah Dari Sisi Expansion Dan juga Bisnis Bisnis Operation Satu Pilar lagi Yaitu Di sini Finansial Yang membantu Konsumen Ketika Mereka Supaya mereka Mempunyai Kemampuan Untuk Berbelanja Atau Kemudahan Untuk mereka Melakukan Belanja Nah Yang pertama Mungkin Yang Dari sisi P2P Lendingnya Di sini Tidak Hanya Meng-cover Untuk Individualnya Supaya Mereka Dapat Lakukan Pembelian Tapi Juga Banyak Di sini P2P Lending Yang Memberi Atau Enable Seller Atau UMKM tersebut Supaya Mereka Mempunyai Model bisnis Yang cukup Untuk mereka Dapat Memulai Usahanya Seperti di sini Ada Amata Investri Atau Atau Modalku Nah Yang juga Menjadi Pendukung Supaya UMKM ini Dapat Bisa Mendapatkan Pinjaman Tersebut Mungkin Kalau dari Sisi Bank Mereka Sangat Sering Dari Sisi Underwriting Dari Sisi Dalam Sisi Melakukan Assessment Terhadap Kemampuan Bisnis Tersebut Melakukan Pendayaran Terhadap Pinjaman Nah Sebagai Alternatif Ada beberapa Company Juga Yang Sudah Mereka Membuild Suatu Credit Scoring Sehingga Ini Menjadi Alternatif Dari Conventional Credit Scoring Yang Dimiliki Oleh Bank Mungkin Kalau Bank Biasanya Kalau Kita Menyujukan Pinjaman Mereka Akan Melihat Credit History Kita Jadi It's Kind of Chicken And Egg Karena Di Satu Sisi Mereka UMKM Atau SMI Di Indonesia Mereka Ingin Grow Supaya Mereka Bisa Punya Bisnis Yang Lebih Besar Namun Di Satu Sisi Mereka Belum Bisa Menempatkan Modal Perjual Yang Baik Karena Mereka Belum Punya Credit History Yang Baik Even Belum Punya Credit History Gitu Nah Oleh Para itu Maka Adanya Credit Scoring Alternatif Ini Yang Sudah Mulai Banyak Di Market Seperti Misalnya Trusting Social Mereka Melakukan Assessment Credit Scoring Dengan Melihat Penggunaan Atau Di Mereka Dalam Telco Gitu Jadi Mereka Mengases Bahwa Oh Penggunaan Teleponnya Mereka Biling Teleponnya Mereka Itu Cukup Stabil Kemudian Kalau Dilihat Mereka Itu Berada Di Lokasi Lokasi Yang Memang Konsisten Misalnya Kalau Malam Di Lokasi A Itu Berarti Rumahnya Kalau Di Siang Mereka Di Lokasi B Itu Berarti Ada Tempat Kerjanya Nah Itu Dibindakan Menjadi Satu Keseluruhan Credit Scoring Nah Yang Terakhir Yang Juga Menjadi Kebutuhan Atau Peninjang Dari SMU Indonesia Dalam Melakukan Online Commerce Itu Adalah Dari Sisi Accounting Jadi Sudah Banyak Produk-produk Service-service Itu Juga Yang Mendukung Bisnis Indonesia Dengan Mereka Misalnya Seperti Pajak Mereka Membantu Perhitungan Pajaknya Bisnis-bisnis Tersebut Atau Juga Paper Dimana Mereka Bisa Menerdikan Invoice Secara Tepat Jadi Melihat Perkembangan E-commerce Indonesia Sendiri Sebenarnya Sudah Sangat Lengkap Tidak Hanya Dari Patennya Tapi Pendukung-pendukungnya Sudah Sangat Lengkap Disediakan Oleh Player-player Yang Ada Di Market Indonesia Oke Berikutnya Saya ingin Sedikit Memperkenalkan Bisnis model Apa saja Yang ada Di E-commerce Terutama Di Indonesia Jadi Contoh yang pertama Itu adalah Online marketplace Disini Ini adalah Pure marketplace Open marketplace Platform Dimana Disini kita menyebutkannya Biasanya Termnya adalah User generated content Jadi Pure Ini adalah Pengelian dan Penjualan Dari Customer Customer Dimana Pihak Penudia Platformnya Itu benar-benar Menyediakan Suatu ekosistem Yang Lengkap Ekosistem Yang Secure Dan juga Nyaman Bagi user-usernya Supaya mereka Bisa melakukan Transaksi Langsung Antara Satu user Dengan Mother user Contoh Di Market Indonesia Itu adalah Tokopedia Dan Bukalapak Jadi benar-benar Kalau online marketplace Ini adalah An open Marketplace Platform Jadi langsung Antara User ke user Nah Contoh yang kedua Itu adalah Sorry Tipe yang kedua Itu adalah Online retailer Disini Platform tersebut Mereka mempunyai Intentary Barang sendiri Atau juga Mereka punya Consignment Mereka Akan Bertindak Sebagai Retailernya Atau Sellernya Jadi barang-barangnya Itu Itu akan Under Their branding Zalera Dan juga Buried Contohnya Yang ada di Indonesia Next Tipe berikutnya Itu adalah Hybrid Jadi disini Tadi Kita tahu Ada Online marketplace Yang bentuknya Open marketplace Platform Jadi Ini dikombinasikan Dengan Online retailer Platform ini Mereka Tidak hanya Menjual Barang-barang Mereka sendiri Tapi juga Mereka Menyediakan Suatu marketplace Itu untuk Seller-seller Terparti Contohnya Contohnya Kalau Indonesia Itu adalah Zada Ada Shopee Dan juga Blibli Nah konsep Disini Itu memang Kalau dari sisi Kita sebagai Pembeli Harus Lihat ya Jadi memang Barang ini Itu Disediakan Hanya Menyediakan Apa Memuka Platan Untuk Media Iklan Jadi User-usernya itu Benar-benar Hanya mengiklankan Saja Disitu Disitu Tidak 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 Fasilitas payment Dan juga Tidak 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 Contohnya Disini Adalah Kaskus Dan OLX Jadi Mereka Misalnya Contohnya Mau Menjual Mobil Gitu Disana Mereka Bisa Mengiklankan Gitu Atau Juga Mereka Bisa Mengiklankan Properti Nah Pembelian Atau Penjualan Dilakukan Di luar Platform Sendiri Jadi Masing-masing Penjual Mereka Berhak Untuk Memberikan Contact Contact Numbernya Atau Bisa Email Atau Mereka Bisa Melalui Chat Tapi Itu Sangat Difasilitasi Sehingga Pembeli Juga Bisa Dapat Mengcontact Langsung Para Seller Itu Mereka Melakukan Negosiasi Langsung Nah Disini Pembelian Atau Transaksi Dilakukan Dengan Fitur Payment Di luar Platform Itu sendiri Gitu Jadi Pendayarannya Nanti Peserah nih Antara Penjual Dan Pembeli Mereka Mau Transfer Kah Gitu Atau Mereka Mau Cash Itu Purely Berdasarkan Kesepakatan Antara Pembelian Pihak Kemudian Yang Paling Sangat Umum Itu Yang Terakhir Adalah Social Commerce Dimana Disini Masing-masing Pembeli Dan Penjual Mereka Melakukan Atau Menawarkan Barang-barangnya Di Media Sosial Contohnya Misalnya Di Facebook Instagram Atau Langsung By Ada By Whatsapp Group Gitu Sekarang Yang Terakhir Lebih Common Lagi Menggunakan Pakai TikTok Nah Disini Benar-benar Penjualnya Mereka Men-display Sendiri Foto-fotonya Apa yang mereka Mau jual Mereka Kasih Deskripsi Kemudian Misalnya Mereka Mau Melakukan Menarik Lebih Banyak Seller Dengan Mereka Indorse Misalnya Artis Atau Erang Pertengal Sehingga Lebih Pemasarkannya Lebih Mudah Gitu Untuk Pembeliannya Sendiri Transaksinya Itu Dilakukannya Juga Mungkin Sama Dengan Tadi Classified Ads Itu Bisa Berdasarkan Kesepakatan Antara Bower Dan Sellernya Langsung Mereka Bisa Pakai Transfer Mereka Bisa Pakai Apa Ya Mungkin Bisa Cash Gitu Jadi Mereka Mungkin Ketemu Di Satu Tempat Kemudian Mereka Tukar Barangnya Dan juga Cash Ada Juga Yang Terakhir Itu Mereka Mungkin Memanfaatkan Platform E-Commerce E-Commerce Selain Dan Mereka 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 Mengakses Semua Fasilitas Pembayaran Atau Metode Pembayaran Yang Tersedia Di Tokopedia Itu Lady Itu Makin Kaman Dibinakan Oleh Pendual-pendual Yang Ada Di Social Commerce Tersebut Nah Kembali Lagi How We Work Ya Tadi Mungkin Saya Sempat Mention Sedikit Tadi Terakhir Bahwa Kita Itu Sorry Beberapa Seller Atau Banyak Seller Sekarang Yang Di Social Commerce Mereka Memanfaatkan Metode Pembayaran Yang Ada Di Tokopedia Itu Nah Di Tokopedia Sendiri Dari Berbagai Model Model E-commerce Yang Disebutkan Di Sebelumnya Kita Menggunakan Disini Tadi Disebutkan Ada Infrastructure Partner Yang Kita Manfaatkan Untuk Memudahkan Proses Antara Pembeli Dan Pemjual Dimana Sekarang Dari Sisi Logistik Kita Sekarang Sudah Bekerja Sama Lebih Dari 13 Logistik Partner Yang Memudahkan Pembelian Baik Situ Pembelian Konvensional Bisa On Demand Kemudian Juga Ada COD Dan Juga Sekarang Pembelian Bisa Dipickup Dan Terakhir Ini Kita Juga Ada Fulfillment Service Dimana Tadi Kalau Misalnya Suatu Seller Mereka Punya Keterbatasan Untuk Menyediakan Platform Atau Budang Itu Juga Kita Menyediakan Satu Service Yang Kita Sebutkan Adalah Toko Cabang Dan Itu Nanti Masuk Dikover Di Service Ini Untuk Payment Kita Sudah Menyediakan Juga Lebih Dari 50 Payment Method Baik Itu Online Dan Offline Oke Mungkin Berikutnya Saya Lanjutkan Kembali Diter Mengenai Payment Di E-Commerce Platform Untuk Payment Trend Di Indonesia Data Ini Adalah Berdasarkan Data Yang Kami Terima Di Bank Indonesia Saat Ini Cara Pembayaran Yang Paling Dipilih Atau Diminati Oleh Pembeli E-Commerce Indonesia Itu Masih Bentuknya Masih Adalah Transfer Bank Itu Kontribute Sekitar 36,5% Dari Pembayaran Yang dilakukan Di E-Commerce Indonesia Nah Selain Transfer Bank Yang juga Diminati Itu Adalah E-Money E-Money Itu Almost 30% Dari Transaksi Volume Transaksi Itu datang Dari Pembelian Menggunakan E-Commerce Dan Sedangkan Yang ketiga Metode Pembayaran Yang Diminati Itu adalah Kredit Tanpa Menggunakan Kartu Di 11% Dan selanjutnya Juga Menggunakan Kartu Kredit Atau debit Sedangkan Dari Sisi Jumlah Transaksinya Jadi Kalau yang tadi Itu berdasarkan E-Mone Ataupun Volume Kalau Kalau dari Sisi Jumlah Transaksi Yang Paling Tinggi Itu Adalah E-Money Dimana Transaksi Yang Digunakan E-Money Menggunakan E-Money Itu Sekitar 38,5% Transaksi E-Commerce Di Indonesia Diikuti Dengan COD Atau masih PUNAI Itu di Sekitar 24% Dan Juga Menggunakan Bank Transfer Di 18% Jadi Kalau kita Lihat tadi Walaupun Bank Transfer Itu Secara Volume Itu Paling Besar Tapi Secara Jumlah Transaksinya Itu Masih Nomor Tiga Jadi Bisa Dibilang Memang Ticket Size Atau Rata-rata Milai Transaksinya Untuk Transfer Bank Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan E-Money Yang Secara Volume Itu Hanya Sekitar 30% Namun Secara Transaksinya Itu Bisa Kontribusi Sekitar 38% Nah Ini Adalah Data Dari Bank Indonesia Yang Didapat Dari Beberapa Leading E-Commerce Di Indonesia Per Bulan Agustus 2021 Kalau Dilihat Dari Bulan-bulan Sebelumnya Nilai Ini Tidak Bergerak Terlalu Jauh Jadi Paling Nilai Presentation Yang Kira-kira Naik atau Turun Tapi Kalau Dari Sisi Peringkatnya Itu Masih Seperti Ini Nah Kalau di Tokopedia Sendiri Bagaimana sih Platform Pembayarannya Jadi Tadi Kita Sudah Tahu Bahwa Tokopedia Menyediakan Platform Antara Buyer Dan Seller Tapi Apa yang Membuat User Itu Buyer Itu Dan Seller Itu Merasa Aman Merasa Nyaman Melakukan Penjualan Atau Pembelian Di Tokopedia Disini Karena Kita Menyediakan Suatu Payment System Dimana Kita Menggunakan Satu Escrow Account Atau Account Mediator Antara Buyer Dan Seller Yang Kita Yang Dimanage Oleh Tokopedia Itu Sendiri Jadi Ketika Kalau kita Lihat Proses Nomor Satu Ketika Bayer Melakukan Pembelian Melalui Platform Kami Melalui Tokopedia Melalui Pembelian Di Seller A Misalnya Kemudian Mereka Disitu Mendapatkan Konfirmasi Bahwa Barangnya Ada Kemudian Barangnya Tipe Atau STU Yang Mereka Inginkan Itu Bisa Diantar Ke Wilayah Mereka Kemudian Bayer Tersebut Melakukan Pembayaran Gitu Nah Pembayaran Yang Dilakukan Itu Dengan Tadi Berbagai Metode Yang Kita Sudah Sediakan Kemudian Disitu Tokopedia Akan Memverifikasi Apakah Memang Bayer Itu Sudah Melakukan Pembayaran Sesuai Dengan Memangnya Sesuai Dengan Barang Yang Mereka Beli Dan Juga Secara Proses Pemilihan Barangnya Itu Sudah Sesuai Juga Gitu Dan Kalau Misalnya Pembayaran Pembayaran Tersebut Sudah Tokopedia Terima Dan Sudah Sukses Statusnya Baru Kemudian Seller Akan Melakukan Tokopedia Akan Konfirmasi Ke Seller Dan Seller Akan Mendeliber Atau Mengirimkan Barangnya Kepada Bayer Sesuai Dengan Informasi Pengiriman Yang Bayer Sediakan Gitu Kemudian Setelah Mereka Memilih Pengiriman Instant Yang hari ini Juga sampai Mereka Memilih Pembelian Atau Pengiriman Dengan Yang Regular Mungkin Bisa Tiga Hari Atau Bahkan Mereka Melakukan PO Dulu PO Bisa Sampai Sembilan Dari nanti Garangnya Itu Diterima Oleh Bayer Bayer Mengconfirm Bahwa Oh Barangnya Sudah Diterima Barangnya Sudah Sesuai Dengan Apa yang Mereka Pesan Bayer Bayer Nya Juga Mengconfirmasi Bahwa Barangnya Itu Dalam Kondisi Yang Baik Kemudian Bayer Menyelesaikan Transaksi Atau Juga Bisa Otomatis Finish Sistem Dari Tokopedia Setelah Transaksi Itu Dian Selesai Baru Kemudian Tokopedia Akan Mentransfer Yang Dari Penghasilan Tersebut Kepada Seller Dari Astro Account Yang Dimanage Dari Tokopedia Payment Tersebut Akan Masuk Kedalam Satu Saldo Yang Kita Sebutkannya Saldo Penghasilan Dimana Nanti Seller Itu Akan Melihat Pertambahan Jumlah Saldonya Sesuai Dengan Jumlah Transaksi Yang Telah Selesai Nah Dari Kemudian Sesudah Merchant Atau Seller Tersebut Menerima Saldo Penghasilan Tersebut Sesuai Tadi Jumlahnya Merchant Atau Seller Itu Dapat Menarik Dananya Itu Keseluruh Rekening Bank Di Indonesia Itu 24x7 Jadi Kita Mengediakan Platform Untuk Wibro Saldo Itu Di Lima Bank Terbesar Lima Bank Terbesar Indonesia Itu Free Off Charge Dan Bank Di luar Itu Ada Biaya Transfer nya Jadi Ini Adalah Secara Garis Besar Platform Pembayaran Yang Kami Sediakan Untuk Pendului Dan Pendual Di Tokopedia Nah Apa 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 Metode Pembayaran Yang Kami Sedihkan Tadi Secara Garis Besarnya Prosesnya Kita Sudah Terisai Sudah Share Tapi Sebenarnya Apa Metode Pembayaran Yang Tersedia Kalau Dari Sisi Bank Atau Bank Transfer Itu Kita Menyediakan Ada Virtual Account Virtual Account Itu Mungkin Sama Atau Mirip Dengan Bank Account Tapi Virtual Account Ini Itu Diasign Khusus Untuk Pembelanjaan Di Tokopedia Dan Juga Khusus Untuk User Tersebut Jadi It's a Unit Number Yang Kita Sedihakan Tergantung Dari Bank Yang Akan Mereka Gunakan Unit Number Ini Akan Berita Kombinasi Vue Six Digit Itu Yang Memang Menggambarkan Itu Adalah Digit Yang Dimiliki Oleh Tokopedia Dan Another Vue Digit Itu Biasanya Kita Menggunakan Identifier Menggunakan Phone Number Jadi Misalnya Kalau Certain Bank Itu Adalah 10 Digit Itu Adalah Kombinasi Dari Digit Tokopedia Dan Digit Unik User Kemudian Yang berikutnya Yang kita Sediakan Juga Adalah Manual Transfer Nah Kalau Manual Transfer Ini Nomor Accountnya Sudah Fix Jadi Nomor Accountnya Tokopedia Sendiri Namun Nanti Disitu Ada Certain Amount Yang memang Harus Benar-benar Diikuti Oleh Usernya Ketika Mereka Melakukan Pembayaran Atau Transfer Tersebut Melalui Any Channel Yang dimiliki Oleh bank Jadi bisa Melalui ATM Bisa Melalui Mobile Banking Ataupun Internet Banking Jadi It's very important Ketika Melakukan Transfer Dengan Pembayaran Dengan manual Transfer Itu Memastikan Bahwa Account Numbernya Itu Adalah Betul Dan Yang kedua Adalah Memastikan Bahwa Amount Itu Exact Seperti Apa Yang Sudah Ditentukan Untuk Bank Transfer Ini Sendiri Juga Kami Sediakan Tadi Seperti Saya Sebutkan Sebelumnya Untuk Seller Yang Memang Akan Menarik Hasil Penjalan Mereka Di Tokopedia Nah Selain Tadi Bank Transfer Kami Juga Mengediakan E-banking Dan E-wallet Kan Kalau Disini Itu Sama Dengan Ada Pujak Click Pay Atau Opto Opto Mobile Dari CIMB Juga Dari Beberapa Bahan Lainnya Nah Untuk Credit Card Dan Direct Debit Itu Juga Kita Gunakan Untuk Kode Dia Kita Menyediakan Untuk Semua Prinsipal Kecuali LCB Jadi Ada Visa Mastercard Amex Dan juga GCB Dan disini Kita sudah Menggunakan 3D Secure Mungkin Kalau yang Familiar Dengan Verified By Visa Dan juga Mastercard Secure Itu Itu Adalah Another Three Layer Authentication Sehingga Waktu Pengguna Melakukan Pembayaran Itu Ada Another Layer Of Authentication Yaitu Melalui OTP Nah OTP Itu Yang Akan Menjadi Apa Another Checking Bahwa Transaksi Tersebut Dilakukan Secara Sadar Oleh Pembina Karpu Berikutnya Adalah Credit Card Installment Jadi Di Credit Card Installment Ini Tadi Mirip Dengan Credit Card Tapi Kita Menyediakan Cicilan Langsung Di Platform Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Melihat Oh Ini Bilangan Saya Kayaknya Cukup Untuk Cicilan Ini Atau Kita Punya Kebutuhan Lain Nah There is An Alternative Menggunakan Credit Card Installment Ini Berikutnya Adalah Transaction Financing Mungkin Mirip Dengan Credit Card Installment Ini Atau Mungkin Kalau Saya Mengacu Kepada Tipu Pembayaran Yang Tadi Di Awal Itu Disebutkan Adalah Cicilan Tanpa Menggunakan Kartu Nah Ini Juga Kami Sediakan Di Tokopedia Kemudian Berikutnya Metode Pembayaran Apa Yang Kita Sediakan Atau Tersedia Di Market Itu Adalah Di Retail Jadi Retail Ini Kita Memang Cater Orang-orang Yang Mungkin Tidak Punya Akses Ke bank Jadi Mereka Punya Cash Mereka Sangat Dekat Dengan Retail Outlet Yang Kerja Sama Dengan Kita Disitu Mereka Bisa Dengan Mudah Drop Cash Untuk Melakukan Pembayaran Sesuai Dengan Order Yang Mereka Lakukan Kemudian Berikutnya Ada E-Money Ya Mungkin E-Money Udah Lebih Common Ya Teman-teman Mungkin Udah Cukup Tau Dan Yang Terakhir Adalah Cash On Delivery Jadi Kalau Cash On Delivery Ini Memang Kita Bekerjasama Dengan Pihak Logistik Sehingga Pihak Logistik Yang Nanti Akan Collect Cash Dan Juga Nanti Akan Memberikan Ke Tokopedia Kalau Dari Sisi Sellernya Sendiri Sebenarnya Itu Tidak Ada Tidak Ada Perbedaan Mereka Mendapatkan Uangnya Jadi Dengan Menggunakan Any Of This Payment Method Selama Pokopedia Sudah Menerima Dananya Bayer Sudah Mengkonfirmasi Barang Sudah Diterima Immediately Dana Tersebut Akan Masuk Kedalam Saga Penghasilan Dari Seller Tersebut Seperti Itu Nah Ini Tadi Dari Jenis-jenis Metode Pembayaran Yang Saya Sebutkan Di Awal Saya Sebutkan Sebelumnya Kita Mengediakan Metode Pembayaran Yang Paling Luas Sehingga Semua Bayer Semua Seller Itu Bisa Melakukan Pembayaran Atau Pembelian Itu Pribayar Transfer Itu Cover All Bank Untuk E-Banking Dan E-Wallet Kita Saat Ini Cover Sekitar 5 Sekitar 7 Bank Yang Bekerja Sama Tadi Credit Card Dan Bayer Budget Saya Sudah Sebutkan Prinsipanya Apa Saja Network Apa Saja Credit Card Installment Saat Ini Kita Buka Untuk Semua Credit Card Isuer Di Indonesia Itu Hampir Sekitar 24 Isuer Kemudian Untuk Transaction Financing Kita Ada Bekerja Sama Dengan Credit Poh Home Credit Indodana Dari Ceria Dan Yang Terakhir Itu Adalah Gopi Litter Sesudah Kita Melakukan Merger Dengan Gopi O Gojek Untuk Retail Kita Kerjasama Dengan Tidak Hanya Apa Confident Store Seperti Indomaret Alpamart Dan sebagainya Tapi Kita Kita Kerjasama Dengan Post Indonesia Kemudian JNE Circle Dan dulu Ini Kita Kerjasama Dengan Netban Jadi Ini Memastikan Bahwa Semua Retail Store Ini Benar Tersedar Sehingga User Toko PD Tidak Kesulitan Ketika Mereka Memang Melakukan Pembayaran Atau Drop Their Cash Untuk E-Money Kita Sekarang Buka Ada Tiga E-Money Yang Bekerja Sama Dengan Kita Yang Terbaru Itu Adalah G-Pay Kemudian Kita Juga Buka Dengan Bim Aja Dan Yang Sebelumnya Kita Lampai Sekarang Kita Juga Punya Opo Dan Yang Terakhir Tadi Saya Sebutkan Kita Juga Ada Cash On Delivery Oke Ini Saya Share Mengenai Infrastructure E-commerce Perman Ini Yang Saya Akan Sampaikan Sifatnya Lebih Umum Jadi Memang Kebanyakan Diterapkan Oleh E-commerce Indonesia Secara Garis Besar Mungkin Masing-masing E-commerce Punya Sistem Yang Slightly Berbeda Tetapi Ya Ditokopidya Or pada Umumnya E-commerce Ini Dari Ini yang Disebutkan E-commerce Merchant Ini Lebih Kepada Seller 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 Yang Nanti Mereka Sudah Terkoneksi Dengan Sistem Di Platform Sudah Masuk Kedalam Let's Say Checkout System Dari E-commerce Platform Tersebut Kemudian Dari Checkout System Tersebut Itu Akan Terkonek Ke Satu Payment Platform Sistem Disini Nah Biasanya Satu Payment Platform Sistem Ini Itu Meng Cover Beberapa Item Gitu Di Dalamnya Yang Pertama Adalah Payment Itu Sendiri Jadi Untuk Melakukan Transaksi Pembayarannya Kemudian Sistemnya Itu Juga Punya Another Pilar Di Dalamnya Yaitu Sistem Refund Jadi Tadi Kalau Misalnya Memang Barang Tersebut Yang Dibeli Tidak Ada Atau Misalnya Barang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dipesan Oleh Bayer Bayer Itu Berhak Untuk Klaim Atau Melakukan Cancel Terhadap Barang Yang Sudah Mereka Beli Nah Refund Tersebut Pastinya Akan Juga Melibatkan Payment Sistem Ini Karena Uangnya Sediri Atau Dananya Akan Dikembalikan Masuk Ke Source Of Yang Dimiliki Oleh Bayer Ketika Mereka Melakukan Pembelian Yang Terakhir Sistem Ini Juga Mempunyai Satu Database Sehingga Ketika Pembeli Itu Melakukan Suatu Pembelian Sistem Kita Langsung Bisa Menyimpan Gitu Karakteristik Pembelajar Atau Historical Transaction Yang Dilakukan Oleh Bayer Atau User Itu Nah Payment Platform Sistem Ini Kemudian Terkoneksi Terkoneksi Dengan Beberapa Jenis Sorry Sorry darilah Oke, jadi payment system tadi itu akan terkoneksi dengan beberapa metode pembayaran jadi masing-masing metode pembayaran itu mempunyai sistem yang berbeda-beda juga yang pertama itu adalah credit card payment system di credit card payment system ini itu akan masing-masing itu akan punya tadi 3 item yang saya sebutkan tadi ada paymentnya, ada refundnya, ada databasenya namun yang membedakan credit card payment system disini itu kita memiliki suatu fitur atau capability PCI DSS yaitu disini adalah suatu standar untuk menyimpan data atau khususnya secure transaction menggunakan kartu jadi this is an international standard itu adalah ini dengan memiliki PCI DSS ini Tokopedia bisa menyimpan nomor kartu sehingga walaupun itu disimpan itu tidak dalam bentuk nomor kartu aslinya jadi itu tetap secure untuk semua pemegang kartu yang mereka misalnya sudah menyimpan nomor kartu kredit atau kartu debitnya di sistem Tokopedia nah untuk sistem credit card payment ini kita akan connect dengan credit card partner disini credit card partner ini kita akan connect langsung dengan bisa langsung dengan acquiring banyak namun biasanya itu kita juga melalui suatu payment gateway gitu beberapa payment gateway yang ada di market itu ada Mi Trans, ada Doku, kemudian ada Sendit atau bisa juga langsung dengan payment gateway yang memang disediakan oleh prinsipal gitu card network itu sendiri seperti mastercard itu punya namanya MIGS atau MPGS sedangkan dari Visa itu punya namanya Cyber Source nah jadi sistem Tokopedia itu akan melakukan integrasi koneksi dengan berbagai payment gateway tersebut melihat skalanya Tokopedia kita selalu menggunakan lebih dari satu partner gitu ya karena pertama dari sisi loadnya karena skala titik yang besar kita tidak ingin hanya ditanggil oleh satu partner ini juga kita ingin membalans resiko ya karena nanti kalau misalnya suatu terjadi kepada payment gateway tersebut kita masih punya backup sehingga transaksi masih terus dapat berlangsung gitu kemudian berikutnya kita juga punya suatu sistem yang kita terkoneksi kepada payment method e-money yang juga cukup besar disini untuk payment e-money itu cukup detail di dalamnya karena sifatnya ya, sifatnya itu sendiri ya yaitu kita bisa memunculkan balance memunculkan fitur total kemudian ada payment itu sendiri dis juga juga transfer dan sorry ini double ya tadi payment itu jadi khusus untuk e-money ini lebih menyeluruh gitu karena memang dari sifat produknya yang bisa di-share gitu informasinya jadi dengan credit card yang mungkin informasi limit itu sangat confidential gitu kan sehingga tidak bisa mudah diberikan, diinformasikan kepada merchant kami sebagai merchant, pokoknya sebagai merchant karena itu adalah informasi yang sangat confidential kecuali memang ada kerjasama khusus antara merchant dengan banknya beda halnya dengan e-money bisa di mana memang informasi-informasi tersebut dan fitur-fitur tambahan seperti pop-up dan transfer itu cukup common sehingga fasilitas itu sendiri juga disediakan atau terkoneksi di dalam atau embedded di dalam sistem payment yang ada di merchant e-commerce gitu baru kemudian payment system yang ada di infrastructure e-commerce itu akan terkoneksi directly dengan e-money partnernya sebenarnya bisa juga sebenarnya ini dikoneksi dengan payment GRIE gitu jadi bisa melalui payment GRIE tadi contohnya mitras atau sendit dan berbagainya yang tadi saya sebutkan atau juga bisa terkoneksi langsung dengan e-money partnernya gitu selanjutnya adalah bank transfer atau other bank channel ya tadi ada macam-macam ada virtual local ada e-banking gitu nanti disini di modul bank transfer ini tadi masih sama ada beberapa capability juga yang under bank transfer disini kita juga connect ke bank partnernya again untuk beberapa e-commerce mungkin juga mereka lebih memilih melakukan integrasi tidak direct jadi bisa melalui payment gateway gitu dan yang terakhir ke payment agent mungkin seperti tadi saya sampaikan kita punya macem-macem ya ada konfini store, ada post office nah itu adalah payment agent yang kita sebutkan disini nah sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan apakah harus connect ke masing-masing pihak disini e-money partner dan bank partner atau payment partnernya atau melalui payment gateway gitu sebenarnya itu tergantung e-commerce masing-masing gitu ya tergantung skala mereka tergantung juga dengan sistem yang mereka miliki gitu ketika suatu e-commerce itu masih mungkin skalanya lebih kecil itu mungkin akan lebih make sense jika mereka terkoneksi melalui satu atau beberapa payment gateway karena ketika mereka connect melalui payment gateway mereka akan otomatis mendapatkan semua atau beberapa metode payment yang sudah dimiliki oleh payment gateway tersebut gitu dan dari sisi komersial mungkin itu juga lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan harga terbaik ketika mereka connect dengan payment gateway namun ketika suatu e-commerce itu sudah semakin berkembang skalanya juga semakin meningkat sales volume-nya jumlah transaksi yang semakin meningkat mungkin dari sisi e-commerce itu mereka akan consider apakah mereka lebih efisien untuk have a direct connection with the bank partner atau the payment partner jadi pilihan itu tidak ada itu open aja jadi memang tergantung dengan kebutuhan dan juga skala e-commerce tersebut seperti itu kalau dari sisi integrasi lama atau jangka waktu integrasi itu juga macam-macam ya tergantung pertama dari resource yang dimiliki oleh e-commerce dan juga resource yang dimiliki oleh payment partnernya dan juga mungkin sistem atau infrastructure yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak kebanyakan sih memang kalau untuk payment gateway itu juga lebih modular sehingga lebih mudah bagi suatu e-commerce terutama yang baru untuk melakukan integrasi gitu mungkin itu yang saya bisa share pada hari ini mengenai pembayar e-commerce dan khususnya payment atau pembayaran mungkin saya serahkan kembali ke Pak Felix atau Bu Vivi atau Bu Dini baik, terima kasih Bu Astrid atas pembayaran materinya yang luar biasa Bapak Ibu dan Dini sekalian tadi kita sudah mendapat kawasan pembayaran baru ya berkait dengan e-commerce di Indonesia kemudian perkembangan Tokopedia sendiri model bisnisnya seperti apa kemudian berkait dengan payment oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A sesi tangan jawab dipersilakan untuk para pesertan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi ada yang perlu di-reformerasi atau diperjelas silakan ditanyakan mungkin mekanismenya silakan raise hand satu-satu aja ya bersimpel satu orang bertanya nanti kita tiba-tiba jawab kemudian nanti next begini dengan penanyaan kedua dan seterusnya sampai waktu kita ada waktu sih maksimum bisa sampai yang tidak ya oke silakan kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand nanti saya tunggu silakan raise hand atau kalau memang nggak apa, kalau agak begitu familiar dengan raise hand silakan langsung open mic ini nggak apa-apa langsung open mic bertanya gitu silakan boleh juga kalau belum ada mungkin dari saya dulu ya pertanyaannya Bu Asrit ya ini tadi di selesai awal Bu Asrit menyampaikan terkait dengan fitur e-commerce terkait dengan job creation yang akan banyak muncul kita juga belajar dari apa yang terlaku dari info-info juga kedepannya kedepannya akan banyak pekerjaan yang hilang dan akan banyak juga pekerjaan yang muncul ini sepertinya memang pertanyaan terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin yang bagian besar setelah lulus akan berjalanan berkarir ya mungkin juga tertarik ke e-commerce mungkin Bu Asrit bisa elaborasi ke kita terkait dengan peluang pekerjaan yang muncul khususnya di bidang e-commerce kedepannya peluang-peluang apa saja kemudian mungkin langsung juga disampaikan apa yang harus dilakukan oleh jurusan semua siswa karena kita memang ini jurusannya jurusan manajemen dan industri mungkin langsung bisa fokus aja peluang-peluang apa saja peluang pekerjaan apa saja terkait jurusan manajemen dan industri kemudian mungkin saran praktis apa yang harus menurutkan oleh ada-ada yang mahasiswa yang memang tertarik berkarir di bidang e-commerce mungkin itu Bu Asrit silahkan Bu baik terima kasih pertanyaannya ya jadi mungkin kalau di sisi pekerjaan yang muncul dan terutama yang terlibat ya di dalam e-commerce terus terang itu sangat luas sih Pak gitu untuk sekarang memang kita sifatnya adalah tech company ya tapi bukan hanya apa background tech atau background engineer saja yang akan engineering lebih-lebih khususnya ke information teknologi yang akan digunakan atau bisa bekerja dalam di e-commerce tapi sebenarnya cakupannya cukup luas gitu jadi kalau dari apa luang pekerjaannya sendiri di e-commerce itu ada mulai dari bisnis kemudian administrasi marketing kemudian juga tadi reconciliation atau dari sisi accounting itu sebenarnya benar-benar sangat luas gitu kalau dari sisi apa yang harus dilakukan yang cukup saya lihat cukup crucial ya gitu ya ketika saya juga menginterview seseorang gitu untuk bekerja di Tokopedia yang penting itu menurut saya adalah top process gitu jadi the way kita berpikir supaya pikirannya itu mungkin terstruktur gitu jadi ketika memang kita mau menyelesaikan atau menyelesaikan suatu masalah atau kita ingin mempropose suatu ide itu kita mempunyai suatu kemampuan untuk pertama membuat suatu struktur yang jelas yang simple gitu tidak harus kompleks gitu tapi benar-benar itu dari backgroundnya keadaan sekarang apa yang kita ingin propose apa yang kita butuhkan as simple as that gitu yang kita mau tampilkan dan kita mau sampaikan gitu jadi ketika memang kemampuan itu ada saya rasa itu apa ya peluang itu benar-benar terbuka jadi kalau saya lihat bidang studi tertentu itu bukan menjadi suatu batasan lagi gitu sekarang tapi justru adalah cara kita berpikir cara kita menyampaikan pendapat cara kita kemudian lagi memonitor apa yang ingin kita lakukan seperti itu sih pak gitu jadi I think dengan informasi sekarang yang sudah sangat liras yang kita bisa apa bisa pelajari gitu gak ada lagi tuh kayak dulu mungkin jaman dulu oh harus bidang studi ini bidang studi itu gitu itu memang mendukung tapi I think yang paling penting adalah cara kita berpikir cara kita menyampaikan pendapat kita dan cara kita berinteraksi satu sama lain gitu sih pak ya baik Mbak Astrid sangat mencerahkan sekalian jadi gak apa jurusan ya gak ini udah gak terlalu berpengaruh lagi ya zaman sekarang dibandingkan dulu ada tiga poin tadi disampaikan Bu Astrid adik-adik yang harus kalian perhatikan cara berpikir harus terstruktur kemudian bisa cara berpendapat dan berkomunikasi tadi ya jadi seperti itu ya cara berpikir dan soft skill soft skill komunikasi nah itu yang penting disampaikan peneraman Bu Astrid oke terima kasih terima kasih atas jawabannya tadi saya lihat Bu Vivi ada resen ada yang mau tanyakan silahkan Bu ya selamat siang Bu Astrid sebenarnya penasaran aja tadi saya apa namanya melihat presentasinya sangat jelas sekali maksudnya menjelaskan panjang lebar tentang pengen metode di Tokopedia selama ini jadi tertarik gitu sebenarnya dari berbagai macam payment metode itu kan Tokopedia mungkin disini bertindak sebagai perantara ya sehingga bisa mengurangi resiko resiko buyer maupun resiko seller nah kalau dari Tokopedia nya sendiri ada resikonya nggak sih karena sebagai perantara itu resikonya apa saja gitu kemudian yang kedua metode pembayaran apa yang selama ini mungkin paling challenging ya untuk dilakukan banyak sekali mungkin ada suka-dukanya lah diantara beberapa metode itu paling challenging dan mungkin yang paling affordable yang mana bagi Tokopedia sebagai perantara itu makasih baik makasih baik oke ya tentu saja Tokopedia sebagai tadi yang kita menyediakan platform memang dari sisi ya kita menyediakan platform payment itu adalah sebagai supaya user kita dipermudah dan juga supaya mereka merasa aman dan nyaman gitu resiko pasti ada ya bu ya karena apalagi ini kan terkait payment gitu ya jadi resiko yang pertama mungkin dari sisi biaya gitu pastinya metode-metode ini punya costnya itu berbeda-beda gitu ya jadi dari pembayaran kartu kredit itu mungkin nanti teman-teman ada juga yang disebutkan itu dengan biaya MDR atau merchant discount rate kemudian ada kalau dari sisi bank itu pasti juga ada transaction fee kemudian juga apa untuk kita bekerja sama dengan agent juga pastinya ada biayanya nah disitu ketika ada hal-hal yang di luar apa ya di luar kapasiti atau misalnya itu adalah something yang regulated gitu dari regulator pembayaran misalnya dalam hal ini Bank Indonesia atau OJK yang terkait dengan pembayaran maka itu adalah hal yang tentunya menjadi risiko kami apabila itu terjadi tiba-tiba ada kenaikannya sangat tinggi atau misalnya ada yang harus mengikuti peraturan tertentu nah kedua itu adalah juga risiko fraud gitu jadi disini pembayaran itu menjadi suatu yang sangat sensitif gitu kan karena ya again itu uang gitu ya jadi ketika ada fraud itu gak hanya resiko dari kehilangan loss financial tapi juga loss secara reputasi gitu karena ketika fraud ini datang bisa jadi kami akan kehilangan uang yang misalnya sudah dianggap dianggap kami terima tapi ternyata di belakang itu misalnya ada dispute atau apapun di dalam kita melakukan settlement dengan partner kita gitu itu cukup common untuk transaksi menggunakan kartu nah oleh karena itu Tokopedia juga selalu mengikuti perkembangan apa payment system khususnya untuk dalam hal ini adalah penggairan menggunakan kartu sehingga jadi ketika terjadi dispute Tokopedia dengan mudah dapat mengikuti sistem yang sudah ada sehingga kita juga bisa termanage dari sisi resikonya gitu jadi tadi yang saya sebutkan Tokopedia sudah menggunakan 3D Secure itu itu adalah sistem pembayaran dengan menggunakan salah satunya mungkin yang cukup common adalah dengan OTP OTP itu adalah salah satu untuk mengurangi resiko dimana terjadi transaksi menggunakan kartu yang tidak ter-authorize dengan benar gitu nah itu adalah salah satu ini sih resiko yang dan penanganan resiko dari Tokopedia ya tadi kalau mengenai mungkin apa yang affordable sebenarnya semua mirip-mirip sih ya bu ya jadi karena ya kalau dari sisi user mungkin mereka akan memilih yang paling mudah saja bagi mereka gitu jadi kalau tadi ya dengan kalau kita menggunakan COD pun itu kita harus bekerjasama dengan logistik jadi kalau kita menggunakan retailer itu juga kita ada certainty yang kita harus pastinya ada commercial yang harus kita sepakati dengan toko-toko tersebut gitu jadi secara secara umum itu beda-beda gitu ya affordability-nya dan juga itu sebenarnya tergantung juga dengan skalanya jadi secara berkala kita akan terus melihat menganalisa time and method mana nih yang sebenarnya kita perlu lebih efisienkan gitu jadi sehingga kita secara regular kita juga ngobrol gitu diskusi dengan partner-partner kita bahwa oh ini ada kebutuhan ini sedangkan misalnya dari sisi cost-nya itu cukup berat gitu sehingga nanti juga kita gak mau ini merugikan ke user-user kita atau ke seller-seller kita juga mungkin seperti itu sih yang paling challenging yang mana bu paling challenging mungkin kalau yang terakhir ini beda-beda yang paling terakhir mungkin yang sering ter-expose itu adalah COD yang terakhir itu adalah COD dimana ya tadi pemberitaannya kan macem-macem gitu ya dan viral gitu jadi itu sangat penting juga bagi kita melakukan edukasi dan kita bekerjasama dengan logistik kita tim logistik kita partner logistik sehingga dalam prosesnya itu benar-benar sesuai dengan SOP gitu bu jadi ya karena itu benar-benar individual kan soalnya kalau COD jadi mungkin kalau saya bilang itu yang challenging terakhir ya itu COD yang paling viral terakhir ya ya soalnya tadi lihat di chat juga walaupun mungkin nilainya kecil tapi ternyata banyak banyak juga transaksinya ya ya terima kasih ya nah diskusinya penggahasannya oke kepada D&D sekalian silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan resen atau langsung open mic juga tidak apa-apa ini apa nih karena sudah jelas ya jadi tidak ada yang bertanya atau seperti apa sudah cukup jelas ya dari Mike David silahkan Mike David di open kamera silahkan baru kemudian silahkan ditenakan kameranya konyolain gini pak jadi oke oke siap siap dan Bang Alex mau nanya untuk tadi payment systemnya udah jelas penjelasannya cuma saya mau nanya lagi apakah ada pertimbangan lain kayak misalkan kayak let's say dana gitu dana kan setahun saya belum diterima juga di Tokopedia untuk sebagai payment system apakah dana nilai standard kayak Tokopedia memiliki standard sendiri jadi dana gak masuk itu satu pertanyaannya terus yang kedua mau nanya lagi untuk kayak apa ya dari payment system yang dari payment system yang diterapin Tokopedia itu yang memakai kredit card itu berapa persen soalnya biasanya kan di negara gini justru heavily use-nya on kredit card tapi kalau di Indonesia sendiri terutama di telepon Tokopedia itu berapa persen ya terima kasih ya silahkan berhasil langsung ya oke baik terima kasih Mike David ya oke jadi tadi terkait pertanyaan pertimbangan kenapa dana belum ada jadi kita kita secara berkala kita juga melakukan research gitu dan survey kepada pengguna kita mengenai apa saja sih metode pembayaran yang memang mereka inginkan dan juga kita juga sering juga mendapatkan masukan gitu dari tim Tokopedia care misalnya ada permintaan khususus untuk pembayaran metode pembayaran nah berdasarkan masukan-masukan tersebut biasanya itu yang akan menjadi dasar kami apabila kami ingin menambahkan suatu metode pembayaran tertentu gitu jadi apabila memang suatu metode pembayaran tersebut cukup banyak peminatnya dan juga cukup banyak usernya di Indonesia itu akan kami pertimbangkan gitu untuk kami tambahkan sebagai salah satu metode pembayaran contohnya mungkin kembali lagi ke COD ya dulu COD itu kami hanya buka untuk new user gitu jadi pengguna-pengguna baru gitu namun karena adanya demand dari user-user kita mereka ingin supaya ada juga dong gak hanya khusus pengguna baru itu juga kami buka akhirnya ke assistant user walaupun memang setelah kami lihat datanya pengguna COD itu pada akhirnya memang digunakan hanya untuk user baru saja gitu user lama sesudah mereka bertransaksi beberapa kali mereka akan shift atau pindah ke another payment method yang selain COD gitu jadi tadi apa kembali lagi ke pertanyaannya jadi sebenarnya pertimbangannya kita lebih kembali lagi kepada kebutuhan customer karena itu juga adalah menjadi salah satu DNA-nya Tokopedia ya fokus on customer jadi kita benar-benar memperhatikan gitu bahwa kebutuhannya mereka apa kemudian itu yang akan kami sediakan bagi mereka gitu kemudian pertanyaan kedua ya yang memakai kartu kredit berapa persen tadi disebutkan di survei Bank Indonesia bahwa kalau dari sisi volume itu sekitar 9-10% ya jadi saya rasa itu cukup menggambarkan dengan jenis-jenis atau metode pembayaran yang juga digunakan di beberapa e-commerce termasuk Tokopedia memang di Indonesia bisa dibilang penetrasi kartu kredit itu sangat masih sangat terbatas ya tidak seperti di mungkin negara tetangga seperti Singapur atau Malaysia gitu jadi populasi sorry penetrasi kartu kredit di Indonesia sendiri sudah sekitar 10 tahun belakangan itu masih dikisaran sekitar 17% itu jadi memang 17-19% jadi itu belum penuh sampai 20-25 pun belum gitu ya jadi memang itu cukup menggambarkan juga dari penetrasi kartu kredit di Indonesia dengan penggunaannya di e-commerce di Indonesia mungkin semoga ini dia dapat menjawab pertanyaannya ya Mike ya Bu terjawab boleh nanya satu lagi nggak Pak ini lebih ke politiknya sih menurut saya tapi saya coba tanyain lagi ya dengan Gojek yang sekarang mau gabung sama toko jadi goto kan berarti pembayarannya juga nambah satu lagi di Tokopedia jadi GoPay sekarang diterima di Tokopedia sebagai sistem pembayaran dari sisi OVO sendiri reaknya gimana Bu kayak melihat kan pasti dulunya kan OVO itu jadi kayak partner eksklusif untuk pembayaran di Tokopedia nih habis itu sekarang ada GoPay dan juga GoPay kan cukup banyak orang-orang pakai kayak pasti kan OVO-nya ntar malah-lamah tersingkirkan kayak reak dari pihak OVO-nya gimana begitu oke mungkin kalau dalam hal ini saya nggak bisa menjawab indikal ya tapi untuk pembayaran itu sendiri OVO masih juga kita buka gitu jadi sampai sekarang walaupun kita sudah menambahkan kita sudah part of grup dan juga kita sudah menambahkan e-money GoPay kita juga masih membuka opsi pembayaran OVO jadi kembali lagi tadi kepada apa dengan akita fokus on customer kita akan tetap melihat apa yang memang dibutuhkan oleh customer-customer kita gitu jadi nanti ke depannya juga ketika kita mau menambahkan atau mengurangi kita akan pastinya melihat lagi kira-kira apa yang dibutuhkan dan apa yang akan direspon oleh customer kita mungkin seperti itu Mike ya jawaban saya oke terima kasih terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya semakin menarik ya diskusinya kita diminta tentang dana mungkin pengalaman user customer langsung punya dana tapi belum diterima di Tokopedia kemudian terkait dengan ini ya apa pengayaran yang defaultnya sekarang saya pengalaman pengguna Tokopedia sebelumnya OVO kemudian pindah ke Gopay tetap pakai Gopay nah pernah suatu ketika ke Gopay saya habis kemudian transaksi nah dia otomatis langsung ke OVO langsung OVO yang otomatis sebagai channel pengliarannya jadi seperti itu pengalaman pribadi oke baik menarik sekali kita masih punya waktu silahkan bagi yang ingin bertanya lagi dibuka kesempatan yang luas ibu-ibu bapak-bapak adik-adik masiswa sekalian silahkan ya kalau belum ada mungkin dari saya lagi bu Astrid terkait dengan payment kemudian apa tadi sudah disampaikan juga resiko-risikonya kemudian untuk menarik bagi kita juga ingin tahu adalah terkait dengan tantangan-tantangan tuang-tuang apa di bagian payment untuk kedepannya yang bisa dilakukan atau improvement apa saja yang bisa dilakukan jadi kita bisa dapat gambaran challenge dan opportunitiesnya di bidang payment kemudian apakah payment ini sebagai cost center saja tadi kan misalnya kerjasama dengan retail harus ada via apakah payment ini juga bisa menjadi generate revenue mungkin seperti itu Bu Astrid ya terima kasih Pak mungkin yang pertama yang mengenai peluang payment dan improvement kalau improvement banyak Pak gitu kami kenapa mungkin Tokopedia bisa juga seperti sekarang karena kami ya continuously kita melihat user journey gitu jadi ada apapun yang kita lihat ini gak harus benar-benar dari user ya Pak jadi kita pun kita pun sendiri benar-benar masih rajin tuh ngelihat kita sendiri kan bertransaksi gitu kan terus kita ngelihat oh ini harusnya begini ini harusnya bisa nih diganti sedikit cara pembayarannya gitu atau flow-nya gitu ya jadi as simple as mungkin mengganti flow-nya itu sudah sangat mempengaruhi dari sisi kenyamanan atau ya the way customer kita melakukan seamless transaction gitu jadi improvement itu saya rasa sih masih sangat banyak bahkan sesimpel bahwa bagaimana sih cara kita sekarang melihat promo apa yang lagi kita gunakan untuk pembayaran ini gitu mungkin itu saat ini buat user tidak terlalu clear gitu jadi user akan bolak-balik gitu ketika mereka melakukan pembayaran itu bisa jadi menjadi sesuatu yang kita bisa improve gitu itu dari sisi user jernihnya kalau untuk peluangnya kita secara continuously juga melihat payment-payment apa yang tersedia inovasi apa yang memang tersedia di market gitu atau mungkin yang kita bisa pikirkan contohnya gitu mungkin yang sekarang sedang itu adalah kripto gitu saat ini kita di Tokopedia kita belum menggunakan kripto gitu ya tapi pasti nanti entah kapan gitu bisa jadi ada kemungkinan kripto itu menjadi suatu kebutuhan gitu ya di market Indonesia dan khususnya untuk sebagai pembayaran e-commerce jadi kita juga selain kita juga mendengarkan ke customer kita juga ingin inovasi-inovasi pembayaran yang ada di tidak hanya di Indonesia tapi juga di globally gitu kita assess dan kita melihat kemungkinannya untuk kita bisa adopt di Tokopedia gitu tanpa kembali lagi tanpa memberikan resiko tambahan bagi user-user kita gitu jadi saya rasa kita mesti keep up juga dengan inovasi payment yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri kalau dari sisi revenue memang ada gitu pak memang ada gitu opportunity bagi kita untuk mendapatkan revenue contohnya adalah kita sekarang misalnya di payment team itu sendiri sebenarnya tidak hanya ngurusin paymentnya per se gitu kita juga bekerja kita membuka atau membuat menyediakan suatu platform untuk partner-partner kita untuk menyediakan benefit atau promo gitu untuk nasabahnya mereka jadi sebagai contoh mungkin user-user atau bapak-bapak ibu-ibu dan teman-teman semua disini bisa berbelanja dengan menggunakan promo dari bank terkentu gitu misalnya menggunakan kartu kredit BCA gitu mendapatkan cashback atau diskon 5% 20% maksimal 1 juta misalnya gitu atau dengan cicilan gitu dengan cicilan menggunakan kartu mandiri gitu mendapatkan discount dengan cicilan mandiri mendapatkan discount 5% nah dari kerjasama-kerjasama itu itu dapat memberikan suatu keuntungan juga bagi Tokopedia seperti itu mungkin itu ya pak ya tadi ya ada lagi gak yang saya lewat ya sudah sudah jelas ini saya ada lihat di chat kalau gak mau langsung nanti saya bacakan aja ya si Merejit Kau selamat siang para bapak dan ibu dosa serta ibu Astrid saya ingin bertanya tentang sistem pembayaran KOD saat membayar dengan KOD kan kita memberikan uangnya kepada kurir itu bagaimana prosesnya ya bu uang tersebut bisa sampai ke pihak Tokopedia terima kasih seperti itu Mas terima kasih dengan ini saya maaf ya kalau salah baca namanya si Merejit Kaur ya ya jadi mengenai pembayaran KOD jadi kurir yang akan mendeliver barang yang dengan pembayaran KOD itu adalah kurir yang memang sudah bekerja sama untuk fitur KOD ini jadi ketika kurir tersebut mendapatkan pembayaran atau cash dari usernya itu otomatis itu akan dicatat gitu ya dicatat dan bahwa itu confirm sudah diterima oleh kurir dan kemudian kurirnya itu kan pastinya punya hub ya atau punya sentral gitu mungkin uangnya tersebut juga akan disampaikan ke haknya mereka tersebut namun itu kan kalau kita benar-benar melihat fisik uangnya itu mungkin panjang gitu ya tapi sebenarnya bukan fisik uang itu sih yang utama yang utama sebenarnya adalah verifikasi bahwa uang itu sudah diterima gitu baik itu pihak kurir sebagai company dan itu yang bisa diklaim bahwa pembayaran sudah diverifikasi gitu jadi sama halnya sebenarnya dengan dengan pembayaran pembayaran lainnya ya jadi misalnya seperti kartu kredit atau bank transfer bisa jadi benar-benar dananya itu belum tentu sudah masuk ke tokopedia nya sendiri gitu tapi yang bisa dipastikan adalah atau pihak yang memang terotores sudah bisa mengatakan bahwa ya kami sudah verifikasi bahwa dana tersebut sudah diterima gitu jadi biasanya dana tersebut itu akan disampaikan oleh pihak kurir yang memang sudah bekerjasama oleh tokopedia untuk fitur COD walaupun kota-kota fisiknya belum sampai ya tapi secara dananya itu sudah bisa dibilang sudah diterima baik saya rasa cukup jelas oke baik terima kasih atas jawabannya ya oke kami ketemu sama waktu satu penanyaan lagi masih dipermulaikan jika ada satu penanyaan lagi dipersilakan sebelum kita akhiri acara ini satu penanyaan lagi apakah ada jika tidak ada mungkin saya mau ambil ini ya screen shot dulu silakan saya tak diperlukan dulu ada di sekalian kita ambil ini silakan ini ya kita silakan dipersilakan diperlukan ini ya belum pada on game nih pak masih malu-malu pak silakan silakan mbak tempat dandang ayo teman-teman yang merasa cantik dan ganteng harus on game ayo oke udah kalau dibilang cantik ganteng on game pak ya ya silakan nanti ya makin banyak silakan masih ditunggu waktunya oke 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 baik paling apa halaman pertama oke mulai saya ambil ya ada tipe halaman waktu satu dulu halaman pertama dulu waktu dua tiga oke saya pake dulu ya kemudian halaman kedua oke baiklah sudah lah silakan oke di sekalian kita sudah lalu acara ini mulai dari pemaparan tadi sangat jelas sekali ya oleh Bu Astrid kemudian sesi tanya jawab memperjelas lagi memperdalam lagi apa-apa yang menarik bagi kita dengan demikian acara umum ini kita tutup kita ucapkan terima kasih yang sesuai-sesuai yang sesuai-sesuai Bu Astrid tanpa kolom atas materi yang disampaikan atas pemaparannya nanti kalau boleh powerpointnya bisa di-share ke kita ya Bu tidak boleh demikian acara kita mungkin kita berlepon dulu ya silahkan plus iya Pak makasih teman-teman semua di Tocat Majaya iya atas apa kontribusinya buat kita terima kasih ya